Pemirsa Badan Koordinasi Pemuda Muslim atau BAKOPAM Sumatera Utara melakukan sosialisasi moderasi beragama dalam merawat kebenekaan. Melalui sosialisasi ini juga diharapkan agar masyarakat tidak terpecah belah dalam melakukan pemilihan wakil rakyat jelang pemilu 2024 mendatang. Badan Koordinasi Pemuda Muslim atau BAKOPAM Sumatera Utara kembali melakukan sosialisasi moderasi beragama dalam merawat kebenekaan pada Sabtu sore lalu di salah satu kafe di Kota Medan. Kegiatan menghadirkan pemateri dari Majelis Ulama Indonesia Pusat yakni Kiai Ahmad Hambali. Sosialisasi yang dihadiri masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan ini bertujuan agar masyarakat tidak terpecah belah dalam melakukan pemilihan wakil rakyat pada pemilu tahun depan. Warga juga diminta tidak terpengaruh dengan isu sarai yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, serta memilih wakil rakyat yang benar-benar amanah dalam menjalankan tugasnya. Ahmad Hambali selaku pembicara dalam sosialisasi ini juga berharap pada pemilihan presiden yang akan datang tidak ada lagi isu-isu sarai yang ditimbulkan dan masyarakat jangan mau diadu domba oleh isu-isu yang tidak benar. Sementara itu Ketua Umum Bakopam Sumatera Utara Ibnu Hajar mengatakan dalam tujuan utama sosialisasi ini adalah mengajak warga Sumatera Utara bisa menjaga kebinekaan dan tidak terpecah belah akibat pemilu. Dan dengan masuknya tahun politik, Bakopam Sumatera Utara berharap masyarakat tidak terpecah belah karena perbedaan pilihan. Kami dari Bakopam tujuan kami ini supaya kami internal kami berbadi masyarakat agar kita sama-sama bisa menambah ilmu pemahaman kita tentang arti kebinekaan dan keutuhan bangsa ini. Karena bangsa ini kan NKH ini negara yang besar, berbagai-bagai suku dan beragam agama. Oleh karena itu, maka perbedaan ini kita satukan, kita jadikan satu anugerah dan kekuatan agar bangsa ini semuanya maju dan sama-sama kita menjaga negeri tercinta ini. Dari depan kita harapkan janganlah kita terjadi semacam pemilihan yang lalu-lalu. Baik keluarga sendiri, ada yang merantam, ada yang bertengkar. Baik sama-sama kita, ini semua putra terbaik bangsa. Siapapun yang terpilih kita dukung. Kalaupun memang yang apa, boleh kita kritis, itu boleh melihat jarum agama. Ibnu Hajar menambahkan moderasi beragama terbentuknya akibat muncul kelompok-kelompok ekstrim yang difaktorkan berbagai hal. Seperti sensitivitas kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan terus diwarni oleh pemasalahan politik dan pemerintahan. Dari Medan, Adi Palapah Rahab, AINews melaporkan.